Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share lagi nih ya Jadi sebelumnya saya sudah bahas ya terkait security ataupun recommended security buat Poco F3 ya khususnya Tapi smartphone-smallphone yang lain juga bisa dicoba cuy Dan ini adalah memang rekomendasi yang disarankan buat Poco F3 atau Snapdragon 800 series Poco F4 juga bisa dicoba cuy ya Nah disini saya sudah mendapatkan update secara otak cuy ya Memang ini direkomendasikan ya direkomendasikan oleh Xiaomi nya Langsung aja kita coba lihat ke bagian pengaturan update ya Nah ini dia teman-teman Disini sudah tersedia teman-teman bisa lihat Yang paling atas disini adalah kerangka Xiaomi ya Nah framework ya Nah teman-teman ini Nah kerangka layanan dia di update ke versi 6.1.5.g ya Nah ini Oke Sebelumnya saya juga sudah bahas ya Dan untuk security disini dia di update ke versi 7.7.3 ya Nah ekor 1.3 ini sudah recommended banget cuy Jadi teman-teman bisa dicoba saja ya Oke ini di Poco F3 Kali ini saya akan coba update kedua aplikasi penting ini Khususnya untuk mendukung pada saat menjalankan game ya Nanti kita akan coba tes game-game yang ada Ataupun yang baru ya Nanti kita coba undown di Poco F3 Seperti apa Apakah dia settingannya bisa tinggi cuy Ataupun rata kanannya seperti apa Nanti kita coba lihat ya Oke disini kita update terlebih dahulu aja Kita coba update security nya Nah ini sedang proses update teman-teman Lihat ya Kalau sudah disediakan sama pembelan aplikasi sistem enak ya Kita gak harus download-download lagi ya Tapi nanti kalau misalkan teman-teman belum dapat gitu kan ya Belum ada nih notifikasi seperti ini Saya akan sertakan link downloadnya di deskripsi box ya Seperti biasa Oke ini sudah kita update teman-teman Sedang menginstall Kita coba lihat dulu nanti untuk versi keamanannya ya Oke ini sudah terinstall Kita keluar dulu Dan disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi security nya Kita coba lihat dulu sekilas disini ya Tampilannya seperti ini Kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan Sudah menggunakan bahasa Indonesia Dan ini versinya sudah di versi 7.7.3 ya Sebelumnya versi default cuy Oke kita coba lihat masuk ke dalam game turbo ya Ini keluar aja Kita coba masuk ke dalam game turbo Bagaimana dengan GPU settingnya Apakah dia hilang Tidak cuy ya Dia tidak hilang Untuk settingannya Nanti saya gunakan settingan bawaan seperti ini Dan disini kita aktifkan cuy Oke disini langsung saja Kita coba masuk ke dalam gameplay Ataupun ke dalam game yang pertama ya Oke Guys disini saya sudah masuk di dalam game mobile legend ya Disini saya masih pakai settingan yang 60 fps ya teman-teman ya Kita coba lihat nih bagaimana performanya ya Oke itu di atas maksudnya ya Kita coba disini ganti ya Menjadi super dulu Oke Kita naikkan ke 90 fps teman-teman Lihat 90 fps ini stabil banget ya Keren Stabil ya Oke Nih lihat Oke Sini sekalian semua Sini kalian semua Sini Sini kalian semua Sini kalian semua Hmm Sini kalian semua Kita bantai semua Oke Oke Subdown Legendary lagi coy Wipe out Mantap ya Matai semua itu Oke guys Ya Stabil ya Kita coba ke 120 fps kan ya Untuk frame rate nya nih Kita ganti 120 fps Ini kita ultra Oke Sip Bentar-bentar Oke Nah Sekarang udah di ultra Oke Sini alu card Boleh Kasian kali kau Sini maju semua Maju-maju-maju Kita lihat teman-teman 120 fps Stabil Ya 120 fps Oke men Die Sorry-sorry Salah Banyakan kali ya Oke ya Jadi disini bisa stabil Di 120 fps Paling ngedrop ke 115 118 Ya Ini untuk Mobile Legends Ya Oke Sip ya Mantap sekali nih Sepada disini Sepada di tengah ya Oke teman-teman ya Kita coba di game Selanjutnya Kita coba di game Undown Tapi saya penasaran Bentar ya Bentar penasaran Saya coba Kill dulu nih ya Kita kill dulu nih Saya penasaran nih Kita coba pake Ini ya Physical defense aja dulu ya Kita coba mana nih Oke Yuk sini Yuk sini Oke Kita kena cuy Gak apa-apalah Wah seru ini ya Oke kita coba di game selanjutnya Teman-teman ya Kita coba di game Undown Seperti apa Apakah performanya juga bagus Lihat ini Antang banget 120 fps 121 fps Mantap ya Recommended banget Memang Security Versi 7 T7 Tiga ekor 1.3 Untuk di Poco F3 Mantap Oh guys Disini Saya sudah masuk Di game Undown ya Tonton bisa lihat Disini Kalau kita coba Lihat di power monitor Disini untuk layarnya Ini Itu ke deteksi 120 fps Dan untuk gameplay Dia di 30 fps Oke Disini kita coba Masuk dulu ke dalam pengaturan Kedalam setting grafis Ya Atau video Nah Teman-teman bisa lihat disini Ya Oke Nah disini Ada mode minimal Kita coba hemat baterai Nah ini Mode minimal Bisa selalu menyala Atau tidak Coba kalau mode minimal Seperti apa sih Kita coba lihat Kita konfirmasi Ini mode minimal Kita lihat grafisnya Wuh Seperti ini cuy Ini pasti akan hemat Baterai sekali Tapi di fps Gafisnya tetap di 30 ya Oke Kita coba Masuk lagi pengaturan Ke video Kita coba Gunakan yang ultra Ininya Kita coba super Oh ini bisa ultra ya Keren sih Di Poco F3 Ini bisa ultra cuy Kemudian ini bisa tinggi Kalau tinggi itu Cuman di 30 fps Tapi kita coba lihat dulu Grafisnya seperti apa Wuh Detailnya Lihat teman-teman ya Rumput hijaunya Lihat Tuh Ini detail banget ya Kita coba keluar ya Cuma di fpsnya Cuma di 30 ya Bih Mantap sekali cuy Ini detail banget Sekarang kita coba Ubah pengaturan settingannya Ini nya di super cepat Oke Kemudian untuk di frame rate nya Kita coba lihat nih Frame rate nya kita bisa di sangat tinggi Gak bisa cuy Bisa sangat tinggi Ini nya super cepat Atau coba kita dilancar Dia bisa gak Oh bisa cuy Dilancar kalau di tinggi Dia gak bisa Tinggi di tinggi Kalau dilancar Dia bisa di tinggi Kita konfirmasi ya Ini 60 fps kalau gak salah Kita coba lihat Nah kan 60 fps cuy Nah ini Lebih enak ini Tuh Lebih lancar cuy Ya Nah Oh nembak gitu kan Kemudian kalau misalkan kita Oh ada frame barusan ya Ada frame Ada frame barusan nih Wajar sih memang ini game berat Banget cuy Tapi kalau segini udah enak lah Udah lancar lah ya Nah ini gak bisa diambil ya Tuh ada zombie tuh Kita coba ya Tembak Wuh Kita pake gyroscope nya Cuman kurang kurang cepat nih gyroscope nya Mantep ya Bisa nih cuy Uh ini lancar lah ya Tuh Kalau kita coba lihat Untuk pengaturan dari game turbo nya Saya disini tidak Apa namanya Tidak coba Percepat ya Cukup aja gini Udah enak banget sih Kalau percepat ya Takutnya nanti HP nya overheat ya Nah tetep sih Kalau misalkan game ini tuh Harus coba Pake fun cooler ya Kalau gak pake fun cooler Juga bahaya cuy Takutnya Ya overheat juga Bahaya ke HP nya gitu cuy Ya Nah Karena yang sudah kita tahu ya Poco F3 itu RAM sama SOC nya masih Numpuk gitu ya Nah itu Kata-kata orang Itu beresiko cuy Beresiko matot gitu ya Oke teman-teman Mungkin cukup ya Untuk tesnya ini Kita jalan-jalan aja Disini Dapatnya di 40 fps Ternyata ya Gak sampai ke 60 fps Padahal sih disini Kita setting Di sangat tinggi ya Sangat tinggi tuh Harusnya Ini 30 Ini 40 Ini 60 Sangat tinggi tuh Di 60 fps Harusnya Tapi ini enggak cuy Kalau ultra Ultra berapa ultra 40 ya ultra ya Harusnya ini 60 ini harusnya Tapi ke deteksinya Cuma di 40 Mungkin di limit ya cuy Biar tidak Overheat si HP nya cuy Oke ya Seperti itu teman-teman ya Ini untuk Undown Undown versi mobile Saya sih lebih asik main Di PC ya cuy Yang versi PC sih PC lebih stabil ya Nah disini Main bentar aja Udah Anget cuy Saran sih Memang kalau main game-game Seperti ini tuh Pakai fun cooler Dan kalau misalkan Ada versi PC Mending di PC sih Kalau ada PC ya Jangan maksain di smartphone Kalau di smartphone itu Buat claim-claim aja Gitu ya Nah rekomendannya Pakai fun cooler Seperti ini Biar suhunya Tetap terjaga Gitu cuy Oke ya Nah seperti ini Jadi biar lebih aman Ya Terjaga suhunya Oke itu aja teman-teman ya Untuk di update Kali ini ya Ini recommended ya Rekomendasi Untuk security Kemudian untuk Kerangka Layanan sistem juga Itu wajib di update Ke versi tadi Nanti saya akan sertakan Di deskripsi Jika teman-teman Tidak mendapatkan update Cuy Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke ini Lanjutin lah Mantep